Halo, apa kabar semua? Kembali dengan Putra Reza di Project Review Dan hari ini saya mau ngebahas satu handphone yang baru aja saya beli Karena ingin menjawab rasa penasaran sendiri, yaitu Oppo K3 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Penasaran? Penasarannya juga karena banyak hal Seperti yang pertama, saya waktu itu nggak dapet flash sale-nya Realme X Dulu ya nggak dapetnya, karena sekarang kalau saya cek udah tersedia di official store-nya Walaupun itu adalah yang tipe 4128, bukan 8128 seperti yang saya mau Dan kenapa Realme X? Karena Oppo K3 dan Realme X ini sangat mirip Lalu untuk alasan penasaran kedua adalah setelah melihat persaingan di rentang 3 jutaan handphone Android Sekarang itu lagi kayak panas-panas ya Seru aja! Vivo punya 2 seri, ada Oppo K3 dan ada si Realme X Oke, kembali dulu ke Oppo K3 Desain perangkat ini otomatis langsung ngingetin saya sama Oppo Reno Material yang dipakai memang beda Karena Oppo K3 menggunakan plastik, bukan kaca Meski begitu, kesan murah nggak terlalu tampak Karena warna putihnya di sini sedikit ngasih gradasi warna Kalau kena cahaya dari arah tertentu Dikit aja sih, tapi ya oke lah Lalu, untuk kamera bisa dilihat juga kalau K3 mengambil inspirasi dari seri Reno Dengan susunan vertikal di tengah Konfigurasinya memang berbeda Karena di sini Oppo K3 hanya dibekali 2 lensa Yaitu 16MP plus 2MP di belakang Dan 16MP di depan dengan rising kameranya Habis itu, untuk layarnya Oppo memasangkan panel AMOLED 6.5 inci yang lega Tanpa ada notch atau punch hole berkat mekanisme motorized pada kamera depannya tadi Bezel memang bukan yang paling tipis Tapi buat HP 3 jutaan Ini udah oke sekali untuk main game atau multimedia yang lain Tampilan UI yang dibawah masih Oppo banget sih dengan color OSnya Jadi ya gitu Warnanya ya colorful, rame dan tidak lupa banyak blood work juga Kalau masih dalam kondisi baru seperti ini Langsung aja ngomongin soal spesifikasi Daya tarik dari Oppo K3 adalah chipset Snapdragon 710 Yang pada unit ini dipadukan sama RAM 6GB Serta penyimpanan 64GB Chipset ini menarik karena sudah terbukti memuaskan pada saat dipakai Pada berbagai aktivitas intensif Seperti misalnya kayak main game Kalau diadu sama tetangganya sekaligus kompetitor Yaitu Vivo Z1 Pro dengan Snapdragon 712 nya Kira-kira beginilah hasilnya di Antutu Jangan diambil kesimpulan dulu karena angka ini gak bisa dijadikan patokan utama Dan kalau dilihat dari positioningnya juga K3 dan Z1 Pro ini berbeda Satunya mau jadi HP yang gaming Sedangkan satunya lagi lebih mengarah pada ponsel yang balance atau merata di aspek-aspek lainnya juga Akan tetapi walaupun balance Performa gaming dari Oppo K3 Kayaknya juga gak bisa diabaikan Karena pas saya coba untuk main PUBG Setting awalnya langsung otomatis ada di bagian high Jadi mestinya performa pemakaiannya bakal oke-oke aja Gak lupa juga Seperti biasa Oppo masih melengkapi sama fitur Vood Class Charging Untuk mendukung baterainya Kapasitas jelas memang terlihat gak besar Karena di bawah 4.000 mAh Tapi mungkin kalau optimasi softwarenya oke Bisa jadi itu udah lebih dari cukup Soal harga Oppo K3 pas video ini dibuat Saya cek di official store Oppo Itu dipasang pada 3.599.000 rupiah Katanya itu juga harga promo Dari yang aslinya 3,999 Saya pun beli ini dari seorang reseller Jadi bukan di official store Oppo Dengan harga 3,7 juta rupiah Jadi sebenarnya saya masih bingung nih Untung apa rugi? Karena kalau memang harga aslinya 3.999.000 rupiah Berarti saya untung sekitar 200.000 Tapi kalau harganya akan terus-terusan di 3.599.000 Berarti saya rugi 200.000 Ya terserah lah ya Tapi buat kamu yang berminat sama handphone ini Saya sarankan untuk beli di official store Oppo aja Supaya dapet harga yang lebih kompetitif Dan buat kesan awal Saya sih suka sama handphone ini Walaupun ya desainnya oke aja Tapi performanya kelihatan menjanjikan Layarnya juga cakep untuk multimedia Kamera yang menarik Dan tidak lupa ada fitur Vogue Flash Charging juga Jadi saya nggak sabar untuk segera nge-review Karena ya itu tadi Penasaran dengan sengitnya persaingan di angka 3 jutaan Saya ingin tahu Kira-kira dengan kompetisi yang segini berat Oppo K3 ini dapet posisi dimana Dibanding para kompetitornya Ya kayaknya sekian dulu aja Buat video kali ini Tentang sedikit unboxing dan kesan awal saya buat Oppo K3 Terima kasih banyak udah nonton Dan sekali lagi Buat yang mau cek lebih detail soal perangkat ini Linknya udah lengkap pada kolom deskripsi di bawah Putri Riza pamit Dan seperti biasa Have a nice day Sampai jumpa